Kita sudah mencari prosentase dari lemparan bebas pada video sebelumnya, kita lanjutkan. Sebelumnya saya memiliki 80% kemungkinan masuk dalam lemparan bebas, dan berapa kemungkinannya mendapatkan 3 lemparan masuk secara berturut-turut. Dan hasilnya adalah 51,2%. Kita akan coba skenario lain. Asumsikan saja, prosentase lemparan bebas masuk tetap 80%. Dan anggap tim bola basket saya tertinggal 2 angka ketika dalam sebuah permainan. Tertinggal 1 angka, mari kita ganti dengan 1 angka tertinggal. Saya akan melakukan lemparan bebas. Berapa kemungkinan? Saya akan memiliki 3 kesempatan. Seorang melakukan pelanggaran kepada saya ketika saya ingin melempar untuk 3 angka. Jadi dengan 1 poin tertinggal, dan dengan sisa waktu 1 detik, ketika saya ingin melempar bola untuk 3 angka, atau 3 poin, seorang melakukan pelanggaran. Jadi saya mendapatkan 3 lemparan bebas. Saya memiliki 80% kemungkinan akan masuk, dan memiliki 3 lemparan bebas. Pertanyaannya adalah, berapa kemungkinan saya akan memenangkan pertandingan? Berapa probabilitasnya tim saya akan menang? Agar dapat menang, Atau bagaimana jika hasilnya seri? Berapa probabilitas jika hasilnya seri? Jadi, probabilitas dari hasil seri sama dengan probabilitas dari hanya memasukkan 1 bola dalam tiap kesempatan melempar. Hanya 1 kali lemparan bebas. Probabilitas. Atau sama seperti dalam video sebelumnya, Sama dengan probabilitas 1 minus probabilitas dari tidak memasukkan 1 lemparan pun. 1 minus probabilitas dari tidak memasukkan 1 lemparan. Probabilitas dari memasukkan paling tidak 1 bola, Sama dengan probabilitas dari saya tidak boleh, tidak memasukkan 1 bola pun. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kita akan mencari jawabannya. Saya akan menghapus papan dulu. Kita akan menghapus sebentar. Saya memiliki 80% kemungkinan masuk. Berapa probabilitas dari tidak memasukkan 1 bola sama sekali? Kemungkinan untuk tidak memasukkan bola adalah 20%. Kita sudah lihat tadi. 20% kemungkinan bola tidak masuk. 20% tidak masuk. Maka, jika saya melakukan 3 lemparan dan tidak ada yang masuk, Maka, 20% kali 20% dikali 20%. Hasilnya adalah 0,2 dikali 0,2 adalah 0,04 dikali 0,2. Kita akan mendapatkan 0,008. Jadi, kemungkinan saya tidak memasukkan lemparan bebas adalah 0,008. Atau dalam presentasi sama dengan 0,8%. Kemungkinan tidak memasukkan semua lemparan bebas. Dengan kata lain, kemungkinan saya memasukkan paling tidak satu bola adalah 1 minus 0,008. Hasilnya adalah 0,008. Hasilnya adalah 99,2%. Atau 0,992. 1 minus 0,008 sama dengan 0,992. Jadi, saya memiliki kemungkinan 99,2% mendapatkan hasil seri. Yang merupakan persentase yang cukup baik sebenarnya. Dengan 80% kesempatan lempar. Sekarang bagaimana jika saya hanya memiliki 2 kali kesempatan melempar. Untuk mendapatkan hasil seri, artinya 1 minus tidak memasukkan 2 bola atau 2 lemparan. Berapa kemungkinan tidak memasukkan 2 bola? 4% 20% x 20%. Jadi, 4% kemungkinan tidak memasukkan 2 lemparan berturut-turut. Jadi, probabilitas dari memasukkan paling tidak satu bola dari 2 kelemparan adalah 1 minus 4% atau 96% kemungkinan paling tidak memasukkan 1 bola. Dan, berapa probabilitasnya jika saya hanya melempar 1 kali? Tentu saja 80%. Mudah-mudahan dapat memberi gambaran kepada Anda tentang permainan bola basket. Atau akan jadi sebuah eksperimen yang menarik ketika Anda melihat pertandingan basket di televisi. Anda dapat menghitung probabilitas dari lemparan bebas pemain basket saat ingin melakukan lemparan bebas. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Kita sudah melakukan lemparan bebas dan juga melempar koin. Sekarang kita akan mencoba dengan dadu dan mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari tiap lemparan permainan dadu. Jika saya memiliki dua dadu, berapa probabilitas dari saya mendapatkan angka 7? Kita akan membuat tabel agar dapat mengetahui bagaimana dua dadu tersebut terlihat sebagai gambaran agar lebih mudah. Kita akan menggambar tabel. Ini kita akan bagi dua. Ini kita akan bagi dua. Kita akan bagi dua. Ini kita akan bagi dua. Ini kita akan bagi dua. Table Pada bagian atas Atau table atas Akan menggambarkan Dadu pertama Jadi pada dadu pertama Kita memiliki 6 Dadu pertama Begitu pula dengan dadu kedua Ada 6 angka Yang akan muncul Kita jumpa di video berikutnya